Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Amin Setelah lama menunggu Akhirnya istri dari Kiai Umar itu pun pulang Dan menanyai Kang Ujang Bustomi Kang Ujang bercerita Bahwasannya sebelumnya dirinya telah bertamu dengan sang Kiai Umar Namun entah mengapa Tiba-tiba saja dirinya diusir keluar oleh salah satu putrinya Dan kini Kalau ibu Ismiyati itu tidak keberatan Maka Kang Ujang Bustomi meminta sedikit waktu Untuk sekedar ngobrol dan sedikit bertanya Walaupun dengan berat hati Tetapi pada akhirnya si ibunya itu pun mengizinkan Kang Ujang Bustomi Untuk masuk dan menyampaikan apa keperluannya Tak disangka Masuknya kembali Kang Ujang Bustomi ke rumah itu Telah membuat sang putri Kiai Umar marah besar Wanita itu merasa tidak suka jika teman ayahnya itu diizinkan masuk oleh sang ibu Namun Si ibu segera menenangkannya Dan kemudian berkata jika dirinya merasa penasaran akan apa yang ingin ditanyakan oleh orang dihadapannya Kang Ujang Bustomi Hingga kemudian Wanita itu pun pergi dengan raut cemberut Karena si ibu lebih membela dan membayarkan seorang ustad masuk ke dalam rumahnya Setelah kepergian dari anak sang Kiai Kang Ujang Bustomi pun kemudian memulai percakapannya Pada awalnya Kang Ujang Bustomi mempertanyakan Kenapa si ibunya dan anaknya ini bersikap kasar kepada Kiai Umar Padahal Kiai Umar itu masih menjadi kepala rumah tangga mereka Namun tentang hal itu Sang ibu nyai menolak memberikan alasannya Dan dia justru balik bertanya Akan apakah maksud dan tujuan dari Kang Ujang Bustomi yang sebenarnya Dan Kang Ujang Bustomi pun akhirnya menjawab dengan terus terang Jika kedatangannya kali ini adalah untuk mengetahui segala hal tentang sang tetua suku kampung santep tersebut Kang Ujang juga ingin tahu Alasan apakah yang membuat si ibu nyai ini mengikuti sang tetua suku Padahal suaminya adalah seorang Kiai di kampung tersebut Kang Ujang Bustomi berusaha memberikan pencerahan Bahwasannya apa yang dilakukan oleh sang tetua suku itu sudah menyimpang dari ajaran-ajaran agama Kang Ujang masih berharap jika si ibu nyai ini segera insaf dan juga segera bertobat Oke, oh tadi sama kepala suku udah ajarin santep, dia ajarin apa Anda nggak punya pikiran Gimana itu seorang Kiai, kenapa Anda nggak ngurus suami saja Kiai Terus menegakkan amar-marutnai mengukar, kenapa? Ya kan dari tadi urusan saya, urusan saya Nggak ada omongan yang lain, apa? Ini urusan saya, mas nggak perlu tahu itu Apa urusannya? Terus apa yang didapat dari kepala suku? Apa yang didapat? Saya mau tahu apa banyaknya? Banyaknya apa? Apa yang didapat dari sana? Banyak, ilmu santep Terus apa lagi? Ilmu teluk Oh, apakah itu Anda dibanggakan? Anda tidak lebih bangga lagi, Anda punya suami itu Kiai Apakah itu lebih bangga, menurut saya? Apa yang Anda cari? Kebahagiaan apa yang Anda cari? Tinggal Anda patuh sama suami, kebahagiaan yang dicari di dunia dan diakhirkan seperti itu Saya lancang, mohon maaf, berarti Anda adalah istri yang laknat, paham? Saya tadi sudah ngomong, berarti Anda adalah istri yang laknat dan tidak patuh pada suami Nggak usah ketawa, nggak ada yang lucu Saya tidak itu Apa yang merasuki pada dirimu? Saya datang ke sini sama jauh-jauh dari Jakarta Saya sebentar lagi juga akan sebangkai itu semua kepala suku, paham? Kalau mas bisa sih Saya ratakan semua Mas berani, bener? Saya sangat berani Bener, berani? Oke Saya sangat berani Maka saya sendiri, sebelum saya ratakan itu, saya pengen ngajak Anda Saya pengen ngajak Anda, Anda biar kembali kepada jalan yang benar Nggak bisa Anda hormatin suami Nggak bisa Anda patuh sama suami Tidak Dan ikutin jalan suami Ikutin semua apa kata suami Saya tidak ngatur-ngatur masalah itu, mas Saya tidak ngatur-ngatur Karena saya melihatnya risih sama Anda Ada ke saya Oke Oke Siap-siap Ya, oke Cok serang saya Cok serang Cok serang Cok serang Cok serang Cok serang Cok-tok serang Yang fellah Terima kasih. Minta maaf sama suami Bukan kayak gitu enak Yang namanya isjar sepatu sama suami Apalagi anda ikut-ikutan kayak gitu kepala suku Gak jelas Jujur dipakai enggak? Jujur dipakai enggak? Enggak Iya bapak maafin Iya bapak maafin Terus kali tanya disuduk Bapak bener pak Gai Kalau gak hasil dikasih silit bener Iya Betul Ngomong malam ini Jangan dikasih silit lagi Tawas Bentar malam nih Tamu pulang Habis dikasih yang bener Jangan dikasih silit lagi ya Iya iya Bener Bapak nih Didik istri yang bener Bapak gak usah ngomong Takabur-takabur Saya datang ke sini Saya bantu anda Saya bantu anda ke sini Untuk kamar balut naik mungkar Gak usah soan-soan begitu Kenapa ngomong Berani-berani istri sendiri aja Bisa anda gak bisa ngurus Gak bisa didik Sini kamu Yang didik yang bener Tuh kan kayak gini bagus Minta maaf Iya Iya Bukan silit-silit ku beli meledih Iya 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 Bapak maafin